Kepala 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 Yo, sup guys Kembal lagi bersama saya Arief Kulalah Saya lagi nyari-nyari FabMail Ini baru dateng nih Ini sekret tangan dari Asmodus Ini adalah Flow Stutter Kit Dia adalah pod system dari Asmodus Kalian penasaran? Tonton video sampai habis Ini dia Flow Stutter Kit dari Asmodus Oke Ini dia Flow Stutter Kit dari Asmodus Asmodus yang kita kenal itu Terkenal dengan Kodama Mod yang dari kayu Yang warna-warni yang mahal sekali Saya juga tiris menglihatnya Oke Kita buka Halus rapih Jadi dalam kemasannya kita dapat buku manualnya Lalu kita dapat coil cadangannya Ini wadahnya kayak obat Jadi petekin gitu Muka belakang Lalu kita dapat kabel USB Dia rapih banget nyimpannya Saya suka dengan cara nyimpannya Dan ini dia Flow Stutter Kit dari Asmodus Ini bentuknya sedikit lebih besar ya Sedikit lebih gendut Set Oke Ini kita lihat dari coilnya dulu Hmm Sedotnya disini Oh itu kapasnya bisa kalian lihat ya Jadi kita ngisinya dari Oh dari sini Ini dibuka Ini dibuka Ini Sabut Oh Kita ngisi dari sini Isi-isi-isi Setelah itu kita tutup lagi Kalah orang isian halau Kita isi dulu ya Yuhuu Sudah terisi penuh Sekarang kita tutup Eh Eh Haha Oke Tuh Biarkan si liquidnya menyerap dulu ke kapasnya Kita tunggu dulu 5 menit Dia ada ruang kosong Jadinya gak diisi Ini si ruang-ruang kosong Ini cuma ada pin konektor disini Buat nyambungin ke Device-nya Dan ini dia baterainya Atau mode-nya Atau apapun lah Nah Kelihatan gak sih Simpel banget ya isinya ya Ya pokoknya kayak gitu lah isinya Lalu di bagian bawahnya tuh ada port USB Buat kalian ngecas Bentuknya simpel banget Itu bahannya tuh hampir sama dengan port system pada umumnya Dia tuh kayak Apa Jing aloy Jing aloy gitulah pokoknya mah Disini gak ada system on off Langsung cek gurway Ini di engrave ya Ini bukan sticker Jadi ini gak akan luntur Dan ini Si foilnya juga bagus Ini gak tau foil Gatau emang warna bahannya ya begini Ini jelas ini keren Dari bentuknya Menurut saya dia cukup keren Dan Dari handfillnya pun Ya memang dia agak besar Tapi oke lah Ini dia Bentuknya kalau misalnya berbanding dengan Ceto ya Nah ini dia Kalau misalnya dia berbanding dengan Fladin Oke sebagai informasi kalian Si device ini dia punya banyak pilihan warna Kalau gak salah tuh ada item Ada abu-abu Ada merah Hijau Muntasalamahnya Yah banyak lah Pokoknya kalian bisa cek aja di website-nya Asmodus Untuk selengkapnya Menurut kemasannya Menurut cangkangnya nih ya Si coilnya dia bisa menampung Liquid itu sampai 2ml Dan untuk baterainya sendiri Ini baterai tanam 510mAh Tapi disini juga ada tulisan Silk Life Itu 300 charge Saya curiga apa ini 300 kali charge gitu Kekuatannya Tapi saya gak tau Karena saya baru buka barang-barang sama kalian Saya gak tau kalau misalnya ini udah 300 kali charge Itu jadi gimana gitu Karena saya juga baru buka sama kalian Untuk kesan-kesannya saya megang ini Dia tuh Agak bulky ya Dia tuh agak gendut menurut saya Dibandingkan saya kan biasa pake ceto Atau saya biasa pake fladin Fladin itu dia lebih tipis Ceto itu lebih enak digigit Tapi kalau ini Agak berat gigitnya Lalu tadi juga saya ada baca di buku peringatannya Katanya tuh kalian jangan meninggalkan Si device ini dalam keadaan dicas Semalaman Jadi kalau misalnya ngecas Nanti si Ini nya kedip-kedip Gak tau gimana Saya juga belum coba ngecas Karena baru pake ini Cuman katanya Jangan ditinggalkan semalaman Takutnya ada kerusakan gimana gitu Katanya ya Kata bukunya Tapi karena ini unboxing Jadi saya gak tau Karena saya ngecas juga belum Ngecas juga belum Oke Kayaknya udah ada 10 menit Dari tadi kita Ngobrol-ngobrol Bahas-bahas Tadi misinya soalnya pertama Oke Sekarang kita coba Satu hal disini Yang kurang sesuai sama saya Ini tuh dari air flow nya Air flow nya tuh sedikit besar Jadi agak mos Tapi kita bisa sedot sedikit-sedikit gitu Kayak rokok konvensional Kita bisa Rasanya lumayan ini Tidak mengecewakan Tapi saya gak tau Ini berapa harganya ya Biasanya kalau Potsistem-potsistem tuh Gak mahal-mahal Tapi saya gak tau Karena ini yang ngeluarinnya Asmodus Mungkin kalian juga tau Asmodus itu terkenal Dengan mod kodamanya Dan kodamanya tuh mahal Saya gak tau ini Asmodus ngeluarin Potsistem Harganya berapa Tapi kalau misalnya Dari bentuknya Lumayan sih Keren sih Enjoy loh Dari rasa-rasanya Juga lumayan keluar Disini Trotitnya juga lumayan Kerasak sih ini ya Saya enjoy makanya Bisa juga dipakai Sambil nyetir Mungkin memang Perasaan saya aja Ini memang Agak sedikit gendut ya Dari Ininya Dari si Ya pokoknya yang Berhubungan langsung Dengan mulut kita Ini tuh agak besar Dibandingkan dengan Yang lainnya Kan yang lainnya Biasanya tipis-tipis gitu Tapi ini Agak tebal Mod ini juga Hampir sama dengan Potsistem pada umumnya Dia gak ada tombol Buat matiinya lain Juga gak ada Lalu untuk Tombol firing juga gak ada Ini tinggal isi Sedot langsung Mantap Gitu aja sih Terus terang Saya kalau Akhir-akhir ini Saya lagi suka Pake Potsistong Karena Dia tuh lebih Nyaman Di bawah-bawah Dia gak meresahkan Gitu Karena kan Kalau kita pake Mod pada umumnya Itu kadang-kadang Kita harus cari tempat Yang khusus gitu Yang gak banyak orang Yang gak mengganggu orang Baru bisa beleduk-beleduk Kalau ini emang enjoy Gitu Di Sama smoking area Juga enjoy Gitu Mungkin untuk harganya Sendiri kalian bisa Cek aja Di website-nya Asmodus Saya gak tau Ini di Indonesia Udah ada yang jual atau belum Tapi Untuk rekomendasi atau tidak Saya bisa rekomendasi ini Kalau misalnya ini murah Karena ini Rasanya lumayan sih Enak Menurut saya rasanya enak Kalau misalnya di harganya Di bawah gope ya Dia oke lah Berani lah Oke tapi mungkin Segitu aja informasi Yang bisa saya sampaikan Dalam video ini buat kalian Jika kalian punya Masukan soal video ini Kalian bisa tambahin di bawah Karena video ini Tidak akan menjadi sempurna Tanpa komen ke mencari sekalian Benar gak? Asli nah Selalu senyata Dalam video ini Semoga tentang Apa yang saya rasakan Dan apa yang saya rasakan Itu belum tersama dengan Apa yang kalian rasakan Jadi Semua itu tergantung kalian Tergantung selanjutnya Masih-masih Oke Mungkin segitu aja Video ini sampai selanjutnya Terima kasih banyak Kalian yang sudah nonton Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe di bawah Saya Ari Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye bye Thank you very much Sampai jumpa